Intro Seorang wanita berinisial F alias Dede ditangkap aparat kepolisian sektor sawah besar setelah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Berijo Dalam, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kapolsek sawah besar kompol Mirzal Maulana mengatakan korban yang memarkin sepeda motor di depan kos, pelaku lupa mencabut kunci sepeda motornya. Pelaku yang melihat ada kesempatan, kemudian membawa masuk sepeda motor tersebut ke dalam kamarnya. Modus operandi dari pelaku melaksanakan pelakuan pencurian kendaraan bermotor yaitu TKP-nya di Jalan Berijo Dalam ke Urahan Pasar Baru, kecamatan sawah besar, yaitu modusnya mengambil kendaraan jenis Honda Blade warna hitam tahun 2009 atas nama pemilik yaitu korban, Cepi Tariana yang diparkir di rumahnya, kebetulan kunci kendaraannya tertinggal di dalam sepeda motor di kunci kontaknya. Jadi karena melihat situasi dirasa aman oleh tersangka, melakukan pencurian kendaraan di TKP tersebut. Dan dia berhasil membawa kabur satu STNK asli sepeda motor Honda Blade, nomor polisi E5828YT, tahun 2009 warna hitam silver. Korban yang kebingungan sepeda motornya hilang kemudian melapor ke polisi. Unit Raskrim Polsek Salah Besar langsung melakukan pencarian dan berhasil mengamalkan pelaku berikut barang bukti pencurian yang belum sempat dijual. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.